Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semuanya hari ini kita akan melihat untuk Matic nya Innova Ribbon musik ya disini bentuknya seperti ular tangga jadi menikung perlu digeser pertama adalah P P ini adalah parking jadi posisi P ini dipakai ketika mobil tidak berjalan sama sekali yaitu saat posisi mobil berhenti total di posisi P ini transmisi automatic nya dia ada mekanisme lock atau ngunci sehingga roda tidak bisa maju ataupun mundur ya di sisi P kedua adalah R teman teman R ini adalah reverse atau mundur dipakai ketika kita hendak memundurkan mobil kita cara pindahnya digeser ke sebelah kiri kemudian taik dan dilepas kameranya akan muncul kamera mundur ya kita kembalikan dulu kemudian ada posisi N atau Netral posisi N ini dipakai pada saat kita tidak berjalan dan tidak membutuhkan lock dari transmisi sehingga mobil dapat bergerak maju ataupun mundur atau pada jalan datar yang memungkinkan mobil itu tidak akan terdorong ke depan atau ke bawah kita pindah dulu caranya geser ke kiri satu kali mundur satu kali ya lepaskan dulu kemudian geser atau tarik ke belakang dia akan otomatis pindah ke sebelah N atau Netral Netral ini dipakai saat parkir paralel atau N ini juga dipakai saat mobil kita berhenti di lampu merah cukup lama misalkan 1-2 menit atau lebih kemudian berikutnya ada D atau Drive Drive ini adalah gigi otomatis dimana di dalam D ini adalah posisi transmisi yang siap berjalan di segala medan artinya pengemuti tidak harus mengoper gigi ke gigi transmisi lain artinya cukup di D dia sudah masuk gigi 1 sampai dengan gigi 6 seperti itu caranya tinggal tarik ke belakang kita langsung D Drive ketika lampu merah dia masukkan ke N nah berikutnya ada S atau Sport nah disini mobil ini atau Innova Reborn sudah mengadopsi teknologi Triptonic yang bisa dimanualkan teman-teman cara pindahnya tinggal geser ke belakang geser ke kanan nah disini ada Plus ada Min ketika posisi awal dia pada posisi S4 artinya Sport 4 S4 ini berarti mobil ini atau transmisi ini maksimal mentok di kesempatan 4 ketika 3 diturunkan saja dia berarti di gigi 3 2 1 ini dipakai saat nanjak sehingga yang dibutuhkan adalah porsi yang besar nah atau saat kita di tol mau menyalip kendaraan lain kita pun pakai S ini lebih responsif baik gitu sehari kita untuk hari ini semoga bermanfaat tidak makasih atas perhatiannya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matasuh